Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman, di video kali ini coba kita bahas saham gudang garam ya ini salah satu saham yang dividennya cukup besar ya teman-teman di sektor rokok ini ya ini kalau kita lihat harga sahamnya turun ya kemarin 1,13% secara BBV 0,63 kalau satu minggu juga turun satu bulan turun tiga bulan juga turun ya ini trendnya masih turun ya gudang garam satu tahun sudah naik walaupun sempat naik tinggi nih ya di 29.000 sekarang sudah turun 10.000 poin ini dari 16.600 naik ke 29.000 habis itu turun 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 ya mendekati bulan apa ini ya April ya naik ke tiga tahun coba wih tiga tahun juga turun ya ini downtrend ini teman-teman saham gudang garam ini ya walaupun sempat bangkit ini ya di Januari 2023 ini bangkit sampai 26.000 5 tahun juga turun kita lihat statistiknya IPS nya padahal naik ya IPS nya naik hampir 2 kali lipat ya seharusnya ini diikuti harga sahamnya yang naik seharusnya ya cuman IPS nya naik tapi ke harga sahamnya malah turun ini net profit nya 4,46 triliun cash flow nya 8 triliun dividend yield nya 6% ya emang kecil ya dividend yield nya ya coba kalau dividend yield nya 15% coba kita hitung ya kalau dengan IPS 389 kali DPR nya berapa 83% seharusnya dividend nya itu 2563 ya dibagi harga saham sekarang 9700 13% ya ini lumayan ini seharusnya lumayan dan ini dibagi di bulan Juli di tahun 2022 sempat ini ya di 2250 sempat juga 2600 IPS nya tapi kemungkinan ini ya sekitar yield nya 13% ya untuk kudang garam coba kita cek oh gak ada jadi kita lihat nanti mendekati bulan Juli ini biasanya naik ini nah nanti secara teknikal coba kita cek apakah masih lanjut turun ya ini ditahan di 9700 cuma beri penutupan disitu lagi jadi masih rawan koreksi ini teman-teman nanti kalau mau masuk teman-teman tunggu pantulan ya saat ijo ijo pertama dengan volume yang cukup besar ini teman-teman boleh masuk ya ini mirip-mirip HMSP mungkin ya coba HMSP HMSP tapi naik ya harga sahamnya lebih murah 875 PBV nya lebih tinggi 3,64 IPS nya naik juga ya HMSP tapi dividendnya lebih besar ya ini oh hampir sama ya 6,25% cuma sentimentnya ini di bulan Juli MSP ini kalau dividendnya 71 ya lumayan ini 71 dibagi 8,75 8% kalau 71 ini dibagi semua ya not profitnya ini coba WIM 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 ribuan sampai 6% ini coba kita cek IPS nya WIPS nya naik bulan Juni juga dividendnya 4% lebih banyak kudang garam ataupun HMSP cuma WIM ini trendnya naik teman-teman kita lihat oh ini sudah tertahan di 16,40 ya sempat koreksi dalam naik tinggi ini 3,700 ini digoreng sampai sana kemudian balik lagi ini harga sudah harga normal ini WIM teman-teman kemarin sudah naik cukup tinggi 6% jadi ada potensi untuk koreksi tunggu aja dulu di sekitar 1600 untuk WIM WIM ini sentimentnya positif karena IPS nya naik terus terus kinerjanya juga bagus ini WIM ini sedang tumbuh kita cek secara teknikal wah masih turun masih turun turun tunggu pantulan ya teman-teman masih lanjut turun walaupun secara stokastik sudah jenuh jual sudah di bawah nanti tunggu pantulan iju iju sekali paling tidak dengan volume yang cukup tinggi nanti bisa masuk ini wah ada di bawah HMA5 ya 9900 ini kalau di atas 9900 ini bagus kalau mau spekulasi baik beli secara pertahap tidak apa-apa ini walaupun masih ada sentiment ini HMSP potrengnya sudah bagus ini HMSP sudah ada pantulan baik HMSP rekomendasinya baik ini Wim juga menarik ini Wim kalau nanti pembukaan turun sedikit teman-teman bisa mulai cicil beli sampai di 1700 kemarin terendah di 1620 Wim wih lompat ya terendah di 1590 ya Wim jadi secara teknikal Wim sama MSP lebih bagus ya teman-teman cuman kalau teman-teman ambil kudang garam itu cuman dapat dividennya aja dan trendnya juga masih turun ya saham kudang garam trendnya masih turun tapi kalau Wim trendnya mulai naik HMSP juga mulai naik kalau gak saya sebentar saya cek dulu HMSP ya ini sudah mulai mantul HMSP oke itu dulu teman-teman untuk review saham kali ini mudah-mudahan bermanfaat tetap pakai data dan logika dalam berinvestasi saham pilih saham-saham yang fundamentalnya bagus dan trendnya positif dan super bagi dividen yang besar Assalamualaikum Warahmatullahi 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 warahmatullahi